Seperti yang Tuhan kehendaki, mereka hidup bahagia dan melewati segalanya ke depan yang harus mereka lewati dengan takut akan Tuhan dan tetap saling mengasihi. Saya Kaleb Tunggotua Tambunan menerima Dea Juliana Sari sebagai istriku yang sah. Dan satu-satunya, pada hari ini aku akan berjanji akan mencintai dan mengasihimu sampai seterusnya, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, miskin ataupun kaya, susah maupun senang, aku akan tetap mengasihimu dan mencintaimu sampai maut yang memisahkan kita. Saya berjanji di hadapan Allah. Saya Dea Juliana Sari menerima oleh Punggotua Tambunan menjadi suami Koyangsa dan satu-satunya. Dan saya berjanji akan mengasihimu dan mencintaimu mulai hari ini dan seterusnya, baik dalam masa senang maupun susah, sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin, saya berjanji akan setia mengasihimu sampai maut memisahkan kita. Enaklah Kaleb mengasihimu dengan sungguh-sungguh dan Yudhya mengasihimu seperti firman Tuhan katakan, tunjuk kepada suami seperti kepada Kristus. Cincin ini menggambarkan kasih antara seorang suami dan istri. Cincin ini tidak mempunyai ujung dan pangkalnya. Melambangkan kasih yang tidak mempunyai ujung dan pangkalnya. Melambangkan kasih yang tidak akan berhenti. Cincin ini tidak akan berkarat. Melambangkan kasih yang tidak akan lentur dan rusak. Demikianlah biarlah kasih antara kedua saudara ini. Kaleb dan Gertuan Tambunan. Dan Dia Yuliana Sari. Tidak akan berakhir selama kedua saudara hidup. Bertambah hari, bertambah suci. Bertambah hari, bertambah mata. Dan bertambah hari, bertambah tujuan tanah. Bertambah hari, bertambah hari, bertambah KA-PAT-YA Bertambah hari, bertambah hari. Bertambah hari, bertambah hari, bertambah dia, bertambah ke zinezir. Bertambah hari, bertambah hari JAMES DAY Gomu'rer Waluormat. Bertambah hari, bertambah hari ini 23ista UNIKA Menschen berlegg tö להJean untuk selesai ketiga bertambah hari. Bertambah hari, bertambah hari kehilangan imagined pembagian tercap. Bertambah hari itu menyatakan ke semasi terkaraитkan ke緩. Kita akan menyaksikan kedua mempelai ini memberikan ciuman yang pertama kepada istri tercinta.